Hai ini sama putih-putihnya juga ya jadi kita campur semua tanpa terkecuali Hai guys Bismillah ya Oke satu sudah masuk Yes lanjut yang kedua Sebenarnya ini kalau dikasih madu itu lebih bagus ya cuman berhubung saya belum beli madu akhirnya kita jamu seadanya aja ini kandungan proteinnya besar sekali telurnya bagus buat menutupi sel-sel yang sudah saya latih untuk nambah kekuatan otot ya jadi intinya teorinya kalau kita latihan angkat beban itu kalau yang saya tahu itu intinya mudahnya itu pada saat kita latihan kita itu sedang memecah otot-otot kita ya sedang memecah otot-otot jadi pada saat kita selesai latihan nah disitulah kita ya minum jamu pokoknya untuk menambah vitamin pada tubuh kita gitu ya seperti itu jadi menggantikan otot-otot yang sudah becah dan nanti dimaksud protein kebutuhan gizi yang cukup nah disitulah nanti otot kita itu jadi eh besar gitu ya kita coba dulu jadi bukan hanya teori saya mau coba dulu kalau belum pengalaman tuh rasanya enggak pas gitu ya karena setiap orang tuh memiliki referensi sendiri-sendiri banyak ya kita coba yang umum referensi yang umum jadi kalau kita minum jamu gini atau nambah vitamin atau beli vitamin beli suplemen atau apa jadi itu alangkah baiknya itu pada saat kita istirahat itu adalah masa pembentukan otot ya ya mungkin kalau kayak suplemen gym atau apa gitu itu ada yang sebelum latihan tapi kalau menambah protein gini nih pada saat istirahat itu otot kita itu sedang dibentuk ya jadi istirahat yang cukup minum jamu ya nah pokoknya begitulah kita coba aduk dulu ini dia ini ada tiga butir telur susu kayak apa rasnya ini nanti ya rasnya gimana guys langsung aja guys iya aduk 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 oke saya ambil air dulu air yang sudah saya rebus oke guys kita kasih ya rebusan guys cukupnya ya cukup kita tambah susu lagi ini kalau minum sak putih-putihnya itu itu berlendiri jadi mungkin ketenggorokan tuh kayak ada nempel-nempelnya gitu intinya setelah kita latihan itu pada saat kita istirahat itu ya kita kasih vitamin gini nih untuk membentukkan masa otot menggantikan sel-sel yang sudah rusak dan latihan tuh kita meleburkan apa ya ya otot-otot kita di dalam lah intinya seperti itu oke kita aduk dulu guys oke guys sekarang kita minum ya tiga butir telur campur susu campur air hangat sedikit ini dia hasil ya oke bismillah ah lumayan mantap cukup kita selesai dulu rasanya ya seperti itulah jadi ini digantikan otot-otot kita yang sudah pecah disitu kita istirahat karena ini pagi kita istirahat secukupnya aja ya sebenarnya sebelum istirahat malam sebelum tidur ya itu bagus jadi setelah kita latihan latihan gym gitu kan gitu kan pada saat latihan itu otot-otot kita itu di ini ya teorinya itu kayak dipecah di lemburkan di dalam itu jadi nanti pada saat kita selesai latihan pada saat kita musuh kita minum ini ya yang mengandung protein yang bagus atau makan yang mengandung protein yang bagus kayak susu kayak telur terus dada ayam pokoknya banyak lah ya yang mengandung protein yang bagus gitu oke cukup sekian video kali ini mudah-mudahan ini buat tolak ukur saya juga melihat bagaimana sih kalau kita jamu sengaja saya bikin video terus hari ini saya sedang melaksanakan latihan fitness ya untuk menjaga kebukaran tubuh saya dan juga biar ya kalau dilihat itu pantas seperti itu ya yang agak susah itu memang di perut ya tapi kalau kita berusaha terus insyaallah oke guys sampai jumpa di video selanjutnya ikut terus jangan lupa subscribe channel ini mohon dukungannya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih